Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Terima kasih 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 Jadi ini nggak terlalu di sini. Gue sama pengennya 25.5 kali sekian. Bisa hidup ya? Nah, dia langsung luas papan. Berapa yang pertama? 25.5, 25.5 kali. Dikian, 30. Gue mau lihat cepat. Jadi nambahnya 67.500. KPLB awal 3.5. Jadi kalau kita gunakan rumput sekali, berarti 67.500. Ya kan? Berapa nambahannya? Berarti luas nambahannya kan? Nah, kelebihannya dibagi dengan 3.5, dikali NGOP. Ini gini-gini gitu. Itu dapatnya berapa ya? 1,3 triliun. 1,3 triliun. 1,3 triliun. Terus indeks yang dikali, kok ditanggungkan 2,3 triliun. Sekarang membutuhkan indeks suman. Enggak. Sekarang jangan usulan dari itu lho. Saya mau yang usulan kita dulu. Saya cuma mengambil uangnya mereka. Sekarang tahu kan? Indeks ini di rumah. Indeksnya di rumah. Indeks kita berapa di sini? Padat berapa? Padat berapa? Padat 2. Padat 2. Padat 2. Padat 2. Ini bukan total tambahan lho. Ini yang salah lho. Jadi luas tanda berapa? 22. 25. 22. 25. Terus ketambah jadi. Tambah. KRP jadi 6. 3,1. Tambah berapa? Kan 63,1. Nah, maksudkan mbah 3,1 itu rumusnya berapa tambahnya? Saya tidak menanyakan total volume kedung lho. Berlambahannya berapa, makanya sekarang berlumpusnya menurut gitu, jangan bikin lumpus Dalamnya aja, lain kali gini aja di pojok satu, XL itu gampang mainnya Kamu tulis luas bahan, KLM berapa, itu langsung kamu.. Jadi kita mainnya di situ, itu langsung berubah, bukan tiap kali bikin lumpus, pusing Tambahnya habis 100%, bandingnya 3,5, jadi 6,6 Berarti benar, itu sudah betul Nah, sekarang saya mau tanya, konstruksi berapa? Setuju nggak? 6,4 juta Ini kira-kira aja, ini beja konstruksi Sekarang saya mau tanya, setuju nggak? Asumsi kami nampung 8 juta Udah, 8 juta, ganti Ganti 8 juta Ganti 8 juta aja kita Ganti 8 juta ya Nah, makanya ini mau dimainkan, konstruksi berapa juta ya sudah? Seikut aja mau 10 juta juga boleh Tapi yang fair gitu loh Mau 8 juta, 8 juta, jadi udah mahal banget, nggak apa-apa 8 juta gitu, lebih-lebih Ini 8 juta Nah, sekarang pertanyaan saya Berarti untuk bangun tadi kali berapa? Total biaya konstruksi berapa sekarang? 2, 2, Berarti Ya kasih itu Ya kasih dulu Tinggal kali aja 8 juta Dikali kelebihan tadi Sudah kan? Berarti 558 miliar Nah, sekarang ada biaya profesi, ada biaya administrasi Keadaan lain-lain, ada rumpusnya Tolong bagian lain di cek Masuk akal nggak? Ada bunga semua Biaya selaji semua Berarti biaya investasi Total modal kira-kira 3,4 triliun kan? Nah, sekarang saya tanya, nilai jualnya setuju nggak 50 juta? Kalau dikatakan seproto Per meter Kalau bapak bilang itu kemahalan Saya mau beli tempat 3,4 triliun kan? Jual sama saya 50 juta per meter Gimana? Ada biaya SDBD Kasih tau saya Saya mau invest Kalau ada kantor gedung yang 50 juta per meter Di SDBD Kalau bapak bilang kemahalan Saya mau beli Kasih tau saya Terlalu jual buat saya nih sekalian masuk Saya masih fair kita hidup hari ini gitu loh Kasih tau saya Ada yang 50 juta Semua danya 50 juta Semua danya 50 juta Karena sekarang kalau dibikin kantor, Pak Bapak ada SDBD ini Kalau partenanya Ini maksudnya kelas mewah Ini kali ITX 2 Ini kelas mewah Ini kelas yang rapor di tempat untuk sepuluh, tau nggak? Udah, harus mesti kita Tidak apa-apa Maksudnya kita hidup rumus aja Kalau ada yang lebih kurang dari 50 juta Boleh Saya mau beli Kasih tau saya di mana sekarang di SDBD yang di bawah 50 juta Saya mau invest Dijual aja Kasih tau saya Tapi bukan gratifikasi ya Buat diskon ya Saya mau ngomong harga pasaran Saya cek kok harga property semua Biasanya Nah maksud saya setuju lah Harga jualnya di mana 50 juta gitu loh Udah bukan ibiaya produksi macam-macam itu Masukkan Bapak ibu lihat maksud saya sekarang gitu loh Lihat baik-baik Ini saya ikuti langsung si Bapak ibu dulu loh Bapak ibu bilang harga sekian Baiknya sekian Harga jual sekian Habisasi sekian Ini dulu kita berdebat Kita berdebat ini dulu sekarang Bapak ibu akan ngototin baik-baik Kosnya betul gak semua Karena ini kan semua dari tim setahun loh kita keki Saya jujur aja Pak Bapak ibu ibu ya Ini semua berantakan Karena hanya seorang diri yang ngotot tidak memparah Kasih tau Karena dari rei mengatakan itu merubikan rei Menurut hitungan tim Ini tidak lebih gitu Cuma memang dibandingkan zaman dulu Untungnya beda Kalau zaman dulu itu cuma kali Rp2.1 itu Rp4.000.000 memang Tapi Bapak harus kasih saya berapa apartemen Berapa lantai Saya ini bantu Bapak ibu sudah tahu Mau saya audit semua saya Saya bukan presiden Kalau saya presiden Saya bisa cek semua apartemen Untuk kasih siapa semua Saya bisa periksa sebuah jelas semua sebetulnya Ini setangut nih hambat Makanya janji kami untuk kampanye Ternyata pasti ada di Jakarta Property Club Kami ini maikin KMW sebagai mungkin kita tidak bayar denda Cuma kita minta tolong Makanya rusun Betul lah? Kami ini komitmen tuh setahun waktu Waktu mau masuk putaran kedua Saya disuruh bicara di Jakarta Property Club Betul lah? Ternyata Tanah Jakarta itu mahal Mau sepingkir lagi Pak Pulanti Selama Mas Pakal Buat saja Tidak Dan kami tidak minta ganti uang loh Tidak Kami yang minta Anda bangunkan kami rusun Itu pun harga bangun rusun bisa Anda untung lagi Karena Anda bayar kontraktor Anda bisa setahun dua tahun dicicil Dan harga rusun kami Tapi pasti terima hal Kalau kalian yang bangun untuk bangun lagi Itu yang saya ngomong satu tahun Baik kita langsung cepat-cepat KMW mau dilaikkan Terus yang kedua Yang kami minta Kami juga minta tolong Hutang-hutang Bapak Ibu Yang bangun properti yang pertama Itu ada kewajiban bangun rusun Itu mumpuk tidak diganti Alasanya tidak ada tanah Padahal tanah kami di Maruna Di Danmokot Kuara Baru ngumpuk kosong Kami juga sudah mengalokasikan Mempindahkan kantor Karena tempat kami mau gabung Sekolah kami mau gabung Ada tanah di tengah kota Jadi tidak ada alasanya Bapak Ibu Kalau baku Makanya saya bilang bapak-bapak Kalau begitu Sanksinya jelas Saya tidak mau izin kerja Yang saya mau izin Bapak Ibu Dairin aja lah Mau ekonomi hablu Kedulah saya pikirin Pokoknya izin anda yang tidak Membayar itu Wajibat Karena ini jauh Jadi Bapak Ibu akan Maju ke Ombus PAH PDON-ken kami Karena tidak mau menanggapi Ijin Bapak Ibu Dairin aja 200 tahun baru kita kami Karena aku jangan bisa cari-cari atap Saya bisa cari lagi Pasar baru lagi Ya kayak itu loh Gereja Yasmin kan begini Ya tahu Sudah putus pun Dia cari lagi pasar baru Saya kok boleh minta Jadi itu yang kita minta Tapi sekarang ini aja Kita Saya juga gak tau Saya juga gak terlalu hati Menurut saya Sekarang kita jangan ngomong rumus Rumus punya kami Tapi saya tanya dulu Bapak Ibu Asumsi betul enggak Tanah sekian dolas Harga konstruksi sekian Harga jua Harga sekian Kan Bapak kan orang keuangan saya Ini orang keuangan lho Pak Saya tidak terlalu bodoh Di sekolah Tapi juga bukan juara saya Tapi keuangan saya Saya A Sekarang saya cek Sekarang gue cek Dibuat sekian dolin Keuangan saya tuh A Walaupun yang lain B, 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 B Semuanya saya malas pikir Saya tidak lupa Jadi kalau saya menginjar keuangan Saya tuh A Sekarang saya cek Nilai saya Ngomong keuangan itu Saya A nilainya Di master saya Saya masih tahu yang lain Ya saya juga terlalu bodoh Namanya saya mau tanya Hitungan seperti ini Terus kalian lihat Kalau nilai jual sekian Ada pajak penghasilan Berarti keuntungnya lebih rupiah Makanya Makanya saya banyak Kalau dia jual 50 juta Saya mau beli sekarang Di daerah teman-teman Ini kita harus diskusi nih Makanya saya banyak Kalau ini yang salah Kan saya sederhana saja Kalau ada nilai jual sekian sumro Ditaruh 50 juta Apabila masih kemaharaan Nah saya mau beli Kasih tahu saya Saya ajak teman-teman saya Borok Kasih tahu saya dimana Ada apartemen Di tengah ini Yang di tengah ini Terus Harga masih 50 juta sekarang Maksudnya itu Orang di taman angkai kira-kira 30 juta atau 30 juta. Gak apa-apa, kita mau duduk bareng. Kita mau duduk bareng. Kita ngomong jujur ya, di seluruh dunia, Indonesia ini yang paling ngaco. Di seluruh dunia itu orang bangun infrastruktur dulu. Kalau kami tertentukan KLB sekian, di ongasi sekian, ya gak ada denda-denda KLB itu gak ada. Ya udah sekian-nya sekian di situ. Indeksnya sekian-nya sekian. Betul gak? Tidak ngomong jujur. Kalau bloknya sekian, ya udah sekian. Invasitor kita yang bangun. Cuma di jagat akan korna. Bisa nembak situ, hijau bisa jadi tidak hijau. Makanya dita-dita-dita. Saya udah datangin orang lho, tempat kamar. Kalau saya mau main-main angka atau kamar ya, Saya bisa dapat 4 sampai 5 miliar. Saya kira dia dapat 10, saya kira. Itu bisa dita-dita-dita-dita. Tantangan orang lima ya. Opron main-main. Tahun kali. Angka yang gak dikunci, bisa diatur-atur. Tapi dibohong-bohong. Kita dibodoh-bodohin. Angka bisa nelaik seenaknya. Bisa dirobah. Kaya lebih sekian, bisa dirobah. Bisa main di komputer. Kata-kata. Bagaimana? Minta. Bagaimana? Mau main di komputer. Bisa dapat duit, sekian dia lihat. Saya bukan enggak suka duit. Gitu. Cuma saya orangnya enggak. Saya lebih suka mangi aja gitu. Saya berkaya-raya. Saya kontel aja. Sarap saya gitu. Saya gak ada buat diwa. Cuma tesnya lolos gitu. Mereka ini lolos gitu. Saya kira ada sumbatan mau pak duit. Tidak ada doping. Siapak saya sama. Sarap saya oke sih. Saya ada MRI, CD, skit, endoskopik, usus, semua saya. Semua. Gak ada hambatan dari sumbatan. Saya sarap aja gitu. Tapi sarap saya oke. Oke semua gitu. Nah itu yang kita mau tau. Jasa hitungannya itu pak. Maksudnya lain-lain kata-kata. Maksudnya biaya konsumsi kan lebih besar. Maksudnya biaya konsumsi kan lebih besar. Ya makanya waktu saya juga. Maksudnya dihitung. Maksudnya saya baru jari-jari. Maksudnya kebendekan itu juga nanti. Maksudnya itu mengibat ke bawah. Maksudnya saya siapkan bawah. Maksudnya saya siapkan bawah. Ini yang baru jadi penolahan. Maksudnya berbeda di putus ya. Makanya kalau bosan dapat, kita kembali-hitung melakuknya khas. Berarti kalau gak boleh lakuk. Akan tambah macet. Tentu-tentu yang dilewati oleh MRT. Maksudnya ini. Oleh yang arti, Anda kalau nambah ini formalernya gak bisa. Itu kesusahan di Indonesia. Jual apartemen kantor, gak ada mobil, repot. Luas parking mobilnya sama apartemennya, lebih mahar parkirnya. Nah kalau dilonggarkan yang berani. Tidak ada perpikiran. Perpikiran. Nah itu tidak masalah untuk kita. Dia kok mau menerikasal lagi. Tekan itu pengen itu. Tidak ada laporan ALB lagi di Jakarta. Sebetulnya itu itu. Sebetulnya. Kalau yang bukan dilewati oleh dialogasi masal MRT. Sebetulnya itu. Kemajetannya itu luar biasa. Nah kita tawarkan konsep seperti ini. Nah terus kali indeks 2. Sebetulnya ini kan gak bisa ikali 2 juta Pak. Bisa 1. Bisa 1. Cuma dikali 1 juga ya. Sebetulnya ke bawah. Kalian tidak bisa itu trauma喜歡 mereka. Seberapa ya Pak. Tanggung dan keuntungan itu. Tampak keuntungan. terus buat kita berapa? Bisa 2. Terus kalau dibagi 0,2 pimpin. Terus kalau dibagi 0,2. Kalau membuat diskon. 1,4 T di atas berapa, prosesnya 176%. 2 T di atas berapa, 1,4 T di atas berapa, 206. Maksud saya, kita orang belakang, bahasa kelotokut cengwi, tidak kira-kira. Tawang-tawang, 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 Tawang-tawang. Nah, coklah lagi, kalau kami 1, jadi berapa, nanti rumah saja kita kira-kira kotak-kira. Sebagai jarak saja kita sebenarnya. Kalau 1, kita dapat 1,3 T, dia dapat untuk 377. Nah, ini bisa saja dengan Tawang-tawang, Tawang-tawang, Tawang-tawang. Kenapa di luar negeri orang kuntung terdapat dari pemerintah? Saya bilang begini, karena kamu punya BOMB, rekremasi pulau. Saya panggil direktur-direktur BOMB kami. Saya bilang, kata saya kasih izin pulau, bangunnya gimana kalau tidak ada PNB penyertaan kepada pemerintah? Kalau di luar ini dengan cepat penjawab, oh gampang Pak, kami serahkan kepada perusahaan yang merekremasi, 20% saja mereka sudah mau, bisa-bisa 15-10%. Jadi dia yang merekremasi ini pulau, dia dapat 10-20% dari pulau yang jadi. Banyak perusahaan merekremasi melakukan. Terus saya ketawa. Ya kalau gitu buat apa saya kasih kamu lah. Aku saja yang lelang. Saya duduk di kontes. Siapa yang mau membuatkan saya pulau, saya patok 20%. Atau saya naikkan lah 30% harga saya. Kira-kira menebut nggak orang mau buatin saya pulau? Pasti mau. Ada 2-2. Sekarang kamu tahu nggak berapa perjanjian kita dengan pulau depannya? Bikin pulau satu ini. Kamu berapa dikasihkan? 5% saja. Kalau saya ketemu wali kota Rotterdam. Dia orang turun-turun gini, Islam. Tapi jadi wali kota di Belanda. Dia ngomong sama saya di Moro-Rotterdam di sini. Saya tanya, gimana kamu kota gitu besar bisa hidup-hidukannya? Oh sederhana. Kalau orang mau reklamasi pulau, reklamasi logistik pelabuhan di Rotterdam. Itu kota Rotterdam itu dapat 70%. Si swasta hanya 30%. Bandingkan dengan kita. 95 atau 5. Bisa 30 atau 70. Lo ceritanya sama dia. Lo pengusahaannya untung apa? Oh dia untung dong. Dia untuk konstruksi. Dia jual lah. Ya sama, dia mau mau beli tanah kan? Ya sama, nanti kita kerjasamakan. Nanti sama dia. Sampai mau kerjasama. Hotel, restoran, apa. Tantor, apartemen. Ya sama. Jadi gitu kan kenapa di luar negeri. Kayanya ini akar gitu. Kalau di kita itu kaya itu jombra banget. Dan orang kita yang kaya-kaya ke luar negeri lagi investor. Dia mau tikusin investasi jadual lebih lama kan? Mana ada pos properti disini yang investasi jadual lebih bukan dari Indonesia? Mana kan? Maksud saya sekaligus fair aja gitu loh. Yang cemi aja gitu loh. Ya kalau kita pakai rumus. Baik kan di tahun dan hari ini datang, supaya kita yang fair rumusnya. Kalau kali dua atau berapa, ya nampunan juga. Nggak usah beton-beton-beton-beton. Ya kan? Kali satu, ya kita hitung-hitungan. Coba dapat 19. Nah saya itu coba aja. Bekali berapa gitu? Untuk jaya datang tentu mana? Ya. Ya. Iya. Makanya betul. Makanya sekuatnya kan saya tanya. Tidak ada yang jawab saya. Kalau NGOP 68 juta dari harga tanah. Dan tidak ada orang kalau yang temukan-temukan properti jual di bawah. Begitu. Mampu ini gedung tambahan. Pasti hitungannya beda. Kalau jual di bawah, pasti bapaknya mau nggak mau jual. Nggak mau bangun. Maksud saya kan nanti saya tanya untuk dijawab. Ini baru ikutin maunya itu loh. 50 juta. Tadi saya lihat lagi kan. Di mana sih saya jual 50 juta di era-raga EDIT sekarang di Persemeternya. Maksud saya lihat lagi. Tinggi yang utama ya. Saya mau investin gitu loh. Kalau nanti mau jual lah anak lagi. Bapak ikan. Bapak ikan. Tapi saya pakai KPK. Jangan sampai karena saya wanggup kasih di store gitu loh. Barang lain 70 juta gitu kan. Saya 50. Saya ditanggap. Langsung saya ditanggap. Gak boleh ya. Itu gratifikasi ya. Itu miskontrol itu. Nah ini sekarang. Kita ngomong dulu. Kalau mau naik dulu ke atas ya. Berapa bisa jual. Berapa anak bisa jual. Kalau udah udah. Masih bapak juga bikin tearing. Bikin lama dong. Kalau anak-anak kan mesti di tearing. Kalau tanah begitu mahal. Saya mampu. Halusnya gitu loh. Ya kan. Sekarang tadi baru kita asumsi. Soal transportasi gak apa-apa. Tapi gak apa. Kalau selesai sekarang kita ngomong fair dulu. Kita kaya bisnis aja. Bisnis. Bisnis aja. Bisnis-bisnis. Karena sekarang kita minta komisi satu set pun. Ternyata ya. 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 Memang kalau yang sudah jadi, ini bisa terpuluh dari sini, ini bisa terpuluh. Enggak apa-apa, ini gini loh, ini adalah apartemen. Apartemen mana kan satunya di atas, ini bisa saja jual murah. Bisa, itu bisa. MDIOP tetap, maksudnya MDIOP nya berapa sih? MDIOP nya belum main game memang Dia juga harus menyesuaian Ya, mulai MDIOP nya tidak main Bukan yang di Senopan Ya, ini 3.4.3 Yang mana? MDIOP nya? MDIOP nya di mana? Ya, sudah menyesuaian, memang sudah 68 Tapi untuk senopan tidak 68 Lebih murah ya? Iya, lebih sesak jauh di bawahnya Lebih murah? Bisa di datar langsung ke sini? Nggak, maksudnya ini aja Tapi silah aja kok ini? Ya oke, sekarang logika kita juga Apakah mesti jujur juga Apakah anda mau membangun? Mau maikin? Ini logika dia orang dagang gitu loh Maksud saya, jangan logikanya ini Ini ambil sepotong, ini sepotong Jangan, saya aja gitu loh Karena juga secret Kita staff Pemprov DKI Itu tidak mau disarakan Ini kan sudah simulasi Simulasi Nah, ini masih ada dasarnya nih Dari pergabungan, ada dasarnya semua Sekarang kita ambil contoh aja lah Ambil contoh aja yang mana pengusaha Mau-mau jualan Bapak lu apa main apartemen? Ambil contoh aja satu Bapak masih semangat Nah, data kan karena pengen mengharapkan KLM ini jelas Karena orang sudah mau bangun Kita juga khawatir trend properti ini 2015 ini turun terus gitu loh Jadi kalau kelambat, kita khawatir Baik kita pengen cepat Saya ngerti gitu loh Makanya saya sebetulnya pengen tahun lalu sudah selesai ini sebetulnya Cuma ASMA nggak mau parah Karena ada yang protes Nah, nggak pernah undang untuk kemarin Maka tahun lalu mau kita hitung Itu untungnya bisa 80% lebih waktu itu loh Karena waktu itu kita belum naikin ETOP Dan ganti juga nggak mau ganti uang Bakun tak Tapi kalau sekarang bakunnya juga naik, semua naik Nah maksud saya gini Ambilnya dicontoh siapa yang mau naikin KLB Ambil contoh aja Dimana gitu loh Mbak David ada contoh lah yang mau naikin KLB Gak ada Yang mereka sedang yang kehendau Yang BIPO ya? BIPO ya? BIPO ini kan sangat-sangat yang terhadap yang terhadap di sini mungkin namanya di kembangkan itu ada peningkatan 32.500 yang berkerja yang ada di satu terus akun kaya diri yang ada di satu Indonesia di sana itu Rp 15.500 ini, misalnya, kita Rp 271 Mn. kalau ini Rp 0,1 dengan biaya segala macam paling bawah untuk kita cuma masih 150% sementara masih 150% yang pernah di balifikasi apakah harga jualnya ini betul apa harga jualnya itu Rp 26 juta Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton